Intro Jadi kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan kedekatan politik Itu adalah kedekatan dua anak bangsa yang penting menari negaranya Dan itu dua politik Ini adalah perasaan penting yang harus menjaga Karena itu orang yang ingin mempolitisasi, ingin membuat tokoh ini pecah lagi Kita semua yang disetara dalam sebuah siap tidak mudah Kita mesti membalikkan ruang besar kita Kita bertangkar yang langsung Ya anak-anak kira-anak kira-anak di bagian saya itu di situ Untuk itu Kadang-kadang bertangkaran di edoba Kenapa? Karena naruh muda yang bikin temennya Kamu berani kan naruh di taruh muda Kamu berani kan? Berantem kita Sampai selesai kami Kita berantem Kita jatuhkan orang yang berkaitan kita Dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Sudah menunjukkan idikat yang ke-41 Dan kita harus teruskan perjalanan ini Dan ini betul-betul saya tujuan dari Pak Prabowo ini Jadi kamu semua sekalian saya terima kasih kita Dan berharap 2024 kita akan mencapai satu konsensus nasional Supaya antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi terus dipersatukan Dan kita semua mendukungnya Kita terbang ke semua industri yang kita siarkan ke semua industri yang Boleh melawakkan bangsa yang bersatu Mendukung Pak Prabowo Tadinya Kalau tadi ada yang saya sebut tadi Mata-mata-mata tadi dan itu Bersatu Boleh itu bersimpul dari kesatuan Yaitu ada dari anak-anak mereka yang menjadi wakilnya Pak Prabowo Tadi pikiran saya Pak Prabowo Tapi yang kita gak tahu Yang ada anak-anak yang lain Itu Tidak apa-apa Ini adalah simpul mekul Ini yang dibantu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Nama budaya Salam kebajikan Salam rahayu Selamat datang Selamat terjumpa lagi Bersama Gus Ah Suka tidak suka Senang atau tidak senang Ramalan matematik Gus Ah itu adalah Paling akurat Sangat akurat Karena tidak hanya Secara gaib Tetapi juga ramalannya secara matematika Secara gaib ya Gus Ah Mendatang wangsi Menguangsi saja Dan dari jauh-jauh hari saya sudah tahu Strategi Prabowo Dan kawan-kawan Di 2024 itu Adalah Menghapus rekam jajan Mendekat kepada Pak Jokowi Nagih janji Perjanjian setan Istilahnya Dengan bahasa yang sederhana itu 2024 itu Adalah jatahnya Prabowo Ini wangsi yang Beberapa hari terakhir saya Dapatkan Jadi 2024 itu jatahnya Prabowo Jatah PDIP Memimpin Sudah habis 2019 2014 Jatahnya PDIP Jatahnya Pak Jokowi Dan sekarang Jatahnya Prabowo Semenjak Pak Jokowi Bertemu dengan Prabowo Ketika demo penolakan Hasil Tepres 2019 Lalu Prabowo Masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi Sewemenhan Disitu saya sudah curiga Pasti ada sesuatu Yang membuat Adanya semacam Rekonsiliasi nasional Jadi pendamaian Tapi negara ini bukan Kue ulang tahun Yang bisa dibagi-bagi Yang bisa berbagi kuasaan Negara ini Beli rakyat Indonesia Ya segala sesuatu Tergantung rakyat Indonesia Bukan tergantung Pak Jokowi Bukan tergantung PDIP Bukan tergantung Prabowo Semuanya tergantung Rakyat Indonesia Yang punya kedaulatan penuh Pada negara ini Coba perhatikan Disurpe-surpe Saya dari awal Sudah curiga Bagaimana mungkin Seorang Prabowo Bisa nempel ketak Dengan rekam jejak Yang merah seperti itu Lihat dari umur sudah tua Jalan sudah susah Ngomong sudah ngelantur Pemikiran kosong Tetapi elektabilitasnya Selain itu cuma 5-6% Luar biasa Dengan rekam jejak Sengke pelanggar hak Prabowo lah Aktor Penistaan Al-Maida Prabowo lah Bukan aktor Dalang Dibalik penistaan Al-Maida Prabowo lah Dalang Dibalik penjarakan Aho Prabowo lah Dalang Dibalik gerakan PA212 Prabowo lah Dalang Dibalatang HTI EPI Prabowo itu Adalah sosok Dalang dari semua keributan Yang terjadi negara ini Beberapa tahun belakangan Ini dalamnya Kalau Prabowo Dijadikan presiden Hancur negara belakang Bodoh amat Dengan tek tek bengek Tek tek bengok Drama-drama politik Yang mana seolah Jokowi Dukung Prabowo Tapi rekam jejak Tidak bisa membodohi Siapa Prabowo sebenarnya Saya sudah tahu Dan saya yakin Rakyatku sudah tahu Saya yakin rakyat Indonesia Tidak akan mau Dipikul oleh orang Seperti Prabowo Dengan rekam jejak merah Jadi wali kota belum pernah Jadi gubernur belum pernah Ngurus rakyat belum pernah Umur sudah tua Habisinya luar biasa Tidak Tidak Prabowo Tidak boleh jadi presiden Bahaya Jas merah Jangan sekalian merupakan sejarah Kalau kita Mau jujur Orang yang paling pantas Dari berbagai aspek Yang paling memenuhi syarat Untuk memimpin bangsa Dan negara hingga Yang punya kualitas Sekali berpajokowi Itu bukan Prabowo Bukan Anis Dialah ganjar Panu Hasil suruh Yang tipis ini Emang sengaja Bahkan akun akun-akun Bus AA TikTok, Facebook, Youtube Halacar habis Dibuat tak berpenghasilan Dipikirnya Perusaha akan hancur Tidak Saya akan ngomong Selama saya bisa ngomong Saya akan berjuang Selama nyawa Masih dikandung badan Tau saya perjanjian setan ini Tau Yang kalian tonton di televisi Yang kalian tonton di media sosial Itu cuma sinetron Sesungguhnya Jata 2024 itu adalah Prabowo Tanya kepada Pak Jokowi Kalau nggak percaya Tanya kepada Bumi Tawar Kalau nggak percaya Saya tahu Bayangkan Piala dunia Piala dunia Bisa menghancurkan Erektabilitas Genjar Panu Dan menaikkan Erektabilitas Prabowo Padahal yang salah Bukan Gajah Yang salah bukan PDI Yang salah Pemerintah Yang salah Pipa Karena ini sinetron Antara pemerintah Dan Pipa Untuk menghancurkan Erektabilitas Gajah Dimana Prabowo Dapat keuntungan Lebih besar Untuk jadi Presiden 2024 Yang memang jatah dia Yang dia tuntut Kepada Pak Jokowi Kok bisa Itu diadakan Di Pertua Dunia Ujung-ujung ada Ujung-ujung gagal Punya bak Peragalan pun Nggak masuk apa Ya kan ini sinetron Politik saja Pak Jokowi itu Saya sudah tahu Dari awal Terjebak Ke dalam penjajian setan Tahu saya Makanya dari awal Seperti saya berjuang Meskipun Merokok Dengan bako Gak masalah Bodoh amat Kecurigaan 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 Saya pantu Ditik Di Youtube Di Facebook Benar Perjanjian setan Tahu ada 1224 Jatah Prabowo Tapi Usaha Nggak akan Biarkan Orang ini Jadi presiden Dia Jatah Anak Kedaulatan Bukan di tangan Pak Jokowi Kedaulatan Bukan di tangan Partai Kedaulatan Bukan di tangan Prabowo Kedaulatan Orang baik Pasti menang Orang jahat Tapi hancur Dia cuma Gimik-gimik politik Saya tahu 1227 Prabowo Tahu saya Tapi rakyat Indonesia Tidak boleh Menjadikan Biang-biang Kerimutan Kerusuhan Yang ada Negara ini Sebagai presiden Saya tentu Cuma satu orang Yang pantat Jadi presiden Ganjar Pranowo Wakilnya Makun Ayo Berjuang sama-sama Assalamualaikum Mahatlah Barakat